Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini ada 2 berita yang sedang menjadi perbincangan publik yang pertama adalah bahwa Istiqlal dan Katedral bakal terhubung terowongan bawah tanah kemudian yang kedua Jokowi 7 ada terowongan Silaturahmi Masjid Istiqlal dan Katedral itulah teman-teman 2 berita yang akan kami sampaikan namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami berita yang pertama Istiqlal dan Katedral bakal terhubung terowongan bawah tanah saya ambil dari detik.com Presiden Jokowi pada pagi kemarin tanggal 7 Februari 2020 meninjau proyek renovasi Masjid Istiqlal dia didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Menteri Agama Fahrul Rozi Jokowi melakukan peninjauan sekitar pukul 08.50 WIB dirinya mengecek beberapa titik di dalam dan bagian Masjid Istiqlal sambil menyimak paparan terkait pekerjaan renovasi masjid pada kesempatan tersebut pria yang pernah menjadi gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan ada usulan untuk membuat terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan gereja Katedral Jakarta Pusat usulan itu sudah mendapatkan persetujuan dirinya juga tadi ada usulan untuk membuat terowongan dari Masjid Istiqlal ke Katedral tadi sudah saya setujui kata Jokowi di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat pada Jumat 7 Februari 2020 terowongan itu akan menghubungkan kedua tempat ibadah yang letaknya saling berseberangan ini menjadi sebuah terowongan silaturahmi tidak kelihatan berseberangan tapi silaturahmi terowongan bawah tanah sehingga tidak nyeberang kalau nyeberang itu kayak berseberangan nah sekarang pakai terowongan bawah jadi terowongan silaturahmi kata Jokowi Presiden Jokowi menarjetkan seluruh proses renovasi Masjid Istiqlal rampung pada bulan April 2020 bulan-bulan 4 insya Allah sudah selesai semua kata Jokowi di Masjid Istiqlal pada hari Jumat 7 Februari 2020 berdasarkan hasil tinjauan kemarin mantan Gubernur DKI Jakarta itu cukup puas dengan progres renovasi Masjid Istiqlal tadi sudah kelihatan bersih dipoles lantainya marmer dindingnya marmer dipoles semuanya nanti soundnya diganti lightingnya juga diganti kemudian karpetnya diganti tempat utuhnya semuanya juga diperbaiki semua ini memang sebuah perbaikan total kata Jokowi Jokowi juga memastikan bahwa pada saat bulan Romato nanti Masjid Istiqlal sudah bisa digunakan untuk masyarakat seperti semula Jokowi menjelaskan bahwa pekerjaan renovasi harus dilakukan secara hati-hati mengingat warisan budaya yang tidak boleh diubah itulah teman-teman berita pertama terkait Masjid Istiqlal yang sekarang sedang direnovasi dan ada rencana untuk membuat terowongan dari Masjid Istiqlal ke gereja katedral dan itu sudah disetujui oleh Pak Jokowi kemudian berita yang kedua teman-teman bahwa Jokowi setuju ada terowongan silaturahmi Masjid Istiqlal dan katedral saya ambil dari kumparan.com Presiden Jokowi hari ini meninjau perkembangan renovasi Masjid Istiqlal salah satu aspek yang akan ditambahkan dalam renovasi itu adalah senilai 465,3 miliar rupiah adalah terowongan bawah tanah nantinya terowongan itu akan dibuat sebagai penyambung antara Masjid Istiqlal dan gereja katedral dua rumah ibadah umat Islam dan Kristiani itu memang berhadap-hadapan di jalan Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat tadi ada usulan dibuat terowongan dari Masjid Istiqlal ke katedral tadi sudah saya setujui kata Jokowi dia berharap terowongan itu bermanfaat untuk membuat silaturahmi menjadi dekat sehingga ini menjadi sebuah terowongan silaturahmi tidak kelihatan berseberangan tetapi silaturahmi terowongan di bawah tanah Jokowi mengaku puas dengan perkembangan renovasi Masjid Istiqlal saat ini apalagi renovasi itu merupakan renovasi total sehingga segala aspek diperbaiki renovasi Masjid Istiqlal dimulai pada bulan Mei 2019 dan ditarjetkan selesai pada Maret 2020 pengerjaan pun dilakukan dengan hati-hati karena bangunan tersebut merupakan warisan sejarah sudah rampung insya Allah sudah selesai tapi memang banyak hal yang memang tidak bisa dikerjakan karena heritage adalah warisan pusaka sehingga pengerjaannya harus hati-hati tidak boleh merusak tidak boleh mengganti tandasnya sementara itu teman-teman Majelis Ulama Indonesia menyambut baik rencana Presiden Jokowi yang ingin membangun underpass atau terowongan antara Masjid Istiqlal dengan gereja katedral menurut Sekretaris Jenderal Mui Anwar Abbas terowongan Istiqlal katedral akan sangat menolong sekali bagi pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan di antara dua rumah ibadah itu kan ini terowongan yang menghubungkan dua sisi sisi yang satu ada di bagian katedral sisi yang lain di bagian Istiqlal kata Anwar saat dihubungi pada hari Jumat 7 Februari 2020 ya saya pikir sangat membantu daripada menyeberang jalan lewat jalan raya disana banyak mobil lewat bisa bahaya dan bertabrakan lebih baik lewat terowongan akan lebih aman saya nilai ini ada sisi kemanusiaannya lanjut Anwar Anwar berharap terowongan ini nantinya bisa berguna bagi kedua jamaah yang hendak beribadah baik di Istiqlal maupun katedral biasanya di katedral kalau ada acara parkiran penuh mereka menaruh mobilnya di Istiqlal bisa nyeberang lewat terowongan begitu pun sebaliknya dari katedral di Istiqlal parkir penuh taruh di katedral ungkap Anwar disisi lain Anwar mengatakan terowongan Istiqlal katedral bisa memberat silaturahmi antara umat beragama ini menunjukkan hubungan antara kedua agama Islam dan Katolik ataupun agama lain baik-baik saja menjalin silaturahmi jelas Anwar ya intinya ini tujuannya baik ada sisi kemanusiaannya menolong menolong pejalan kaki yang ingin menyeberang tanpa takut bertabrakan sisi lain menjalin silaturahmi tutup Anwar sementara itu Jokowi meninjau perkembangan renovasi Masjid Istiqlal salah satu aspek yang akan ditambahkan dalam renovasi senilai 465,3 miliar tersebut adalah terowongan bawah tanah nantinya terowongan itu akan dibuat sebagai penyambung antara Masjid Istiqlal dan gereja katedral dua rumah ibadah umat Islam dan Kristiani itu memang berhadapan-hadapan di jalan Taman Wijaya Kusuma Jakarta Pusat tadi ada usulan dibuat terowongan dari Masjid Istiqlal dan katedral tadi sudah saya setujui kata Joko Widodo Nah itulah teman-teman dua berita terkait renovasi Masjid Istiqlal yang sekarang sedang dikerjakan dan yang membuat orang bertanya kenapa harus ada terowongan yang menghubungkan antara Istiqlal dan katedral kalau spiritnya itu adalah spirit untuk silaturahmi terus komunikasi menjalin kerukunan antar umat beragama tentu spiritnya ini adalah bagus Nah pertanyaannya kenapa harus membuat terowongan yang biayanya cukup besar yaitu 465,3 miliar rupiah kenapa tidak dibangun jalan layang atau jembatan yang menghubungkan dua tempat ibadah itu karena kalau kita membuat jembatan tentu biayanya tidak sebesar membuat terowongan karena terowongan tentu akan menggali tanahan jadi menghubungkan antara dua tempat ibadah ini juga menjadi pertanyaan publik dan kalau kita melihat bahwa silaturahmi antara umat beragama itu sebenarnya sudah terjalin sejak lama jadi tanpa dibuat terowongan ataupun jembatan sebenarnya silaturahmi ini sudah jalan kalau kita ingat teman-teman waktu ada aksi 212 ada kelompok pengantin yang akan menuju ke katedral ini malah dipersilahkan kemudian dibuatkan jalan untuk menuju ke sana oleh teman-teman aksi 212 ini menunjukkan bahwa antara umat kristiani dan umat muslim ini tidak ada masalah jadi baik-baik saja saling menjaga kerukunan antara umat beragama bertoleransi ini sudah terjalin jadi spirit itu sebenarnya sudah ada sejak dulu kerukunan antara umat beragama muslim kemudian dengan non muslim ini sudah terjalin sejak lama ada juga yang mengatakan teman-teman bahwa anggaran untuk membuat terowongan yang cukup besar itu 465,3 miliar rupiah itu sebaiknya apa tidak perlu digunakan untuk membantu masyarakat kemudian membantu BPJS yang lagi defisit kemudian orang-orang terlantar apa tidak perlu disalurkan untuk itu ini juga menjadi pertanyaan publik kalau kita bicara efesensi maka tidak perlu membuat terowongan jadi buatlah jembatan yang itu biayanya juga tidak terlalu besar jadi kalau jembatan seperti CPO itu kan kita bisa melihat view yang indah misalkan melihat gedung-gedung taman lihat kanan-kiri ada pemandangan yang cukup bagus view-nya cukup menarik itu kalau jembatan tetapi kalau terowongan tentu kita tidak bisa melihat pemandangan yang indah karena kanan-kiri yang tentu ada sebuah terowongan tembok jadi kita tidak bisa melihat view yang indah kecuali kalau jembatan layang tentu kita bisa melihat pemandangan yang bagus nah itulah teman-teman berita terkait renovasi masjid istiqlal yang rencananya akan buat terowongan bawah tanah atau underpass yang hubungkan sisi dari istiqlal dan sisi dari katedral dan terakhir teman-teman support channel ini dengan tekan tombol like subscribe share dan komen agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.